hai oke semuanya sekarang gua lagi mau otw BSM Ragunan ini kita tutup dulu kita duduh anjir mentok guys karena ini udah mau jematan nah kalau jematan sini tuh nggak ada hadiahnya anjir jadi gua jumatannya di Ragunan aja hai oke hai oke hai oke oke dari Bobis push-up jadi ngos-ngosan aja Aduh kacau aku mau nampak 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 nampaknya selamat menikmati jadi jam 11 anak-anak udah pada pulang sekolah cepat juga udah pada pulang sekolah jadi biar habis jumatan bisa santai-santai dulu di rumah woy ada ininya sekarang polisi tidur di perempatan mungkin biar pada ngebut-ngebut buset lancip banget polisi tidurnya nah ini biasanya disini nih kalau lagi mau orang kita terbang dulu wujud aduh terbang dulu sebelum jumatan nah itu biasanya kalau lagi apa ya lagi naik metik lah metik-metik yang gede apalagi kayak motor trial tuh pedewat tapi kasian anjir sopnya kalau motor-motor yang pendek gitu yang ceper apalagi bawah orangnya gede-gede sampai mentok nah disini nih biasanya kalau kalau ragunan itu ini lurus aja kalau dari kalibata itu lah tuas hari minggu disini malas ininya doang apa lampu merahnya itu banyak banget lampu merahnya disini tapi lebih deket tuh pasar mesin gue ragunan lurus ini masjid sini udah ini ya udah mulai ngaji-ngaji oke disini bensin gue udah full ya dan ini nih gue ngerecord pake GoPro Hero 8 nah terus audionya tuh gue pake handphone karena kalau GoPro Hero 8 itu pake mic yang clip itu itu harus pake adapter dan adapternya harganya gak ada yang murah anjir harganya seribuan semua ya seribuan ke atas kecuali youtube gue udah cair gitu udah ada gitu kan beberapa nah itu gue mungkin akan beli dari video yang ini karena kalau dari video video yang lain kayaknya nanti dulu ya kita gak akan ngakain pake cara-cara yang term aja karena mungkin banyak nih orang pada motorlogger dia mau pasang clip audionya tapi gak bisa gitu kalau pake buat bawaan handphone itu gak gak menyambung kayaknya ada kuncinya gitu loh khusus khusus gopro jadi gopro jadi gopro itu resmi keluarin adapter biar bisa pada beli produknya dia gue juga ada headset yang ada micnya terus gue colokin nih ke type c nya si gopro nah itu gak bisa juga anjir padahal kalau di handphone itu kan connect gue kan pake hape Sony nah itu juga tetep gak bisa clip on nya kalau dari xiaomi itu kan bisa dimodifikasi ya nah tapi kalau ini nih di cok-cok itu kayaknya aduh sayang banget gitu ya kan di cok-cok dan tutorialnya kayaknya gue belum liat juga deh kalau di youtube ini motor gue udah lumayan ganteng ya looknya anjay dari kamera tuh udah wow lah cukup wow alhamdulillah ya kita lebihin aja ini pro voltnya masih selang-seling nih ini seharusnya pro volt juga nih ya kan ini ini pro volt wah dia panah ternyata selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Nah, harus lebih ketarik gitu kalau mesinnya nyala. Tapi kalau mesinnya mati tuh netral gampang banget sumpah, men. Kalau dari kamera itu kayaknya motor gue mulus banget dari sini ya. Keren padat. Jadi kalau lihat detailnya, itu masih banyak yang kurang rapih gitu. Wah, udah udah merah di Emera. Lai jauh. Baik gila. Kalau ada mobil loh. Mungkin dia lewat jalur pasu ya. Astaga naga. Astaga naga. Astaga naga. Untung remnya pakem. Karena kita udah ganti selang rem ya. Tapi untuk pengreman kayak kurang begitu berasa gitu. Kayaknya kayak nyari looknya aja gitu. Kalau ganti selang rem. Ganti master rem. Rem wargy sih udah wakit banget. Jadi kayak lebih apa ya. Kurang bisa ya gue. Karena gue kurang bisa ngerasain gitu. Kalau belum terlalu sering main rem gitu ya kan. Tapi yang gue rasain tuh kayak. Semenjak gue ganti master rem KTC sama ininya. Selang remnya itu kayak sama aja gitu. Pakem-pakem aja sih. Kayaknya agak biar ya. Agak lebih mantep dikit gitu ngeremnya. Dikit doang kayaknya. Nah kalau yang belakang ini. Ternyata pas gue ganti selang remnya. Itu disuruh ganti ya. Anjir. Apa? Karetnya. Karet shieldnya. Katanya udah nendang lagi. Pas diganti karet shieldnya itu. Nah itu udah mulai bisa. Jadi sebelumnya kan gue mau ganti. Sama saudara gue nih. Minyak remnya. Eh minyak remnya. Minyak rem. Jadi ini minyak remnya baru pake reston. Sama selang remnya. Nah itu susah banget. Anjir. Kerja turun minyak remnya kebawah. Gue isi. Gue coba-coba. Itu gak masuk-masuk anjir semua. Jadi mau gak mau. Akhirnya gue bawa ke bengkel. Habis. Lapa gitu ya. 85 anjir. Itu udah plus ganti ininya. Karet. Karet apa ya. Karet rem belakang itu. Padahal kabel remnya cuma 85. Bisa gantinya setara itu ya. Anjir disini panas banget. Untung gue disini pake kaos ya. Jadi kalau pake kaos tuh gak terlalu. Ini era gerah ya. Kalau bilang gue merah. Pake kaos ya. Pake kaos ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini sudah mau sampai ya panas banget alhamdulillah kita sampai di jam 11.41 tadi 30 ya, sekitar 10 menitan seperti biasa ini hari Jumat tuh ditutup dulu bangke ada oki dan ada beben disini nah kalau mesinnya mati itu dinetralin tuh lebih mudah ternyata oki udah dari pagi deh disini oke kita tutup dulu gerbangnya oke mungkin sampai disini aja vlog perjalanan kali ini dan semoga kalian senang ya kan wah kancing buat ku ilang dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati